Halo teman-teman Jadi pada video kali ini saya mau berbagi sedikit mengenai emas ya teman-teman ya Mungkin baru sekarang saya baru sempet bikin video lagi karena kemarin agak males banget Dan kebetulan badan juga agak kurang, agak ngedrop ya Ngomongnya agak-agak kurang enak gitu lah gitu Jadi agak-agak males lah bikin video Jadi untuk hari ini sih kebetulan hari ini saya agak mendingan ya Dan saya mencoba untuk berbagi lagi mengenai emas teman-teman ya Nah disini saya mengomongin tentang kenaikan dan penurunan harga emas ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman sempet lihat-lihat kemarin tuh di Aneka Logam ini ya Yang menjadi patokan harga saya ya Disini tuh harga yang 5 gram itu saat ini Rp. 39.35 Untuk 10 gram itu Rp. 7,7 ya Ini yang 10 gram, ini yang 5 gram Nah kalau teman-teman lihat nih teman-teman ya Kemarin itu harga 10 gram ini kan sempet nyentuh harga Rp. 8 juta ya Saya lihat di online itu orang pada jual sekitar Rp. 8,1-8,2an lah Nah dan di Aneka Logam ini sempet harganya Rp. 8 juta Rp. 120.000 tuh kemarin waktu itu ya Nah cuma kan pagi ini, ini tanggal berapa nih sekarang ya Hari ini tanggal 14 ya Tanggal 14 harganya ini masih belum update sih Eh sebenernya kan harga ngikuti harga kemarin ya hari Jumat kemarin Dia kan baru ngupdate lagi hari Senin nanti ya Cuma harganya ini jeblok-jeblok banget ya Udah mulai turun-turun banget nih Jadi disini sebenernya saya mau ngingetin aja ke teman-teman ya Mungkin Wah lagi naik nih, pas lagi naik orang-orang seneng banget gitu ya Asik naik terus ya gitu ya Pas turun kayak gini mungkin orang Wih kok turun gitu ya teman-teman ya Nah sebenernya memang harga naik dan turun itu sebenernya biasa ya Jangan terlalu diambil pusing teman-teman ya Jadi disini sebenernya saya mau share lagi ya Ini kan untuk yang 5 gram saat ini ya harganya Rp. 3,935 Dua ini kebetulan emas dua ini yang saya masih inget belinya ya Yang lain-lainnya kan saya nggak inget tuh belinya di harga berapa Nah untuk yang 5 gram ini waktu itu kan saya beli nih Ini udah saya pisahin sih sendiri jadi saya inget Harga 5 gram itu saya beli harganya Rp. 3,2 teman-teman Ini saya beli tanggal 25 Mei 2019 Saat lebaran sih ya Saat lebaran Nah saat ini harganya Rp. 3,9 Berapa tuh ya? Rp. 735.000 ya teman-teman Ini yang saya inget ya Kuitansi yang saya inget Terus disini untuk yang 10 gram itu saya beli di harga Rp. 7,34 ya teman-teman Rp. 7,34 sekarang Rp. 7,79 Walaupun sebenernya kita buybacknya kan segini Saya beli di tanggal 21 Januari 2020 Saat ini tanggal 14 Maret 2020 Jadi harganya saya beli di harga Rp. 7,34 Saat ini harganya Rp. 7,79 Nah udah dapet berapa tuh? 7, sekitar 300 Eh Rp. 400 Rp. 450.000 ya teman-teman Jadi ini udah dapet Rp. 450.000 Ini udah dapet Rp. 720.000 Rp. 700an lah ya Rp. 700.000an Ini udah dapet Rp. 700an Ini Rp. 400an lah Nah sebenernya kan saya mau ngomongin lagi Ini kan untuk yang dulu-dulu teman-teman Kalau mau lihat ya Ini saya sharing kertasnya aja ya Ini bukan bermaksud pamer atau apa Saya mau ngasih tau ke teman-teman aja Ini saya dulu belinya di Nagamas teman-teman ya Ini bulan 2019 Soalnya kan 2018 pun saya pernah ada nih ya teman-teman ya Jadi kita urutin ya Ini saya beli dulu harga 10 gram itu Rp. 6 juta Terus ini 20 gram itu 10 gram 10 gram 12 Ini Rp. 3 juta Ini harganya Rp. 3 juta Terus ya banyak lah teman-teman ya Ini dulu saya ini kwitansi-kwitansi yang saya beli dulu Dan terakhir saya beli itu Ya ini bulan 2019 itu harganya Rp. 6,3 Ini yang Nagamas Yang aneka logam sih saya gak ketemu ya Ini saya sempet Ini aneka logam saya sempet Dulu beli yang di 5 gram itu Sempet di 2,9 nih teman-teman Ya kan Jadi ini variasi lah teman-teman ya Variasi harga itu sebenarnya Makanya ini kalau teman-teman lihat nih ya Saya belinya per bulan teman-teman Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 Teman-teman saya lihat ya saya belinya per bulan Nah kenapa sih saya mau nunjukin ini ke teman-teman Ini bukan bermaksud pamer atau apa ya Saya cuma mau ngasih tau ke teman-teman aja Mau harga naik atau mau harga turun Gak usah peduli teman-teman Karena semua itu pasti naik dan turun Kalau teman-teman ngitungnya harian, bulanan Tahunannya mungkin di bawah 3 tahun Itu harga itu bakal fluktuatif itu ya Bisa naiknya tinggi-tinggi gila Kayak gini tadi ya Saya baru beli ini bulan Misalnya ini udah naik udah dapet Rp. 400 ribuan Tergantung kondisi ekonomi juga Jadi kalau teman-teman belinya per bulan Itu gak peduli gitu Mau harga naik berapapun juga gak akan peduli Makanya saya pernah bilang di video saya sebelum-sebelumnya Jangan pernah Ngikut-ngikut sama orang ya Misalnya Oh orang ini beli Mas lagi naik Oh haram Saham lagi naik Beli ini, beli itu Jangan ikut ikutan pokoknya ya teman-teman Jadi teman-teman fokus ke tujuan teman-teman Makanya saya pernah bilang di video saya sebelumnya Fokus pada tetapkan tujuan teman-teman apa Mau buat apa Buat Beli rumah Beli mobil Pendidikan anak Atau naik haji Atau apapun itu Tetapkan tujuan teman-teman Cek deh di video saya sebelum-sebelumnya Udah pernah saya bahas Jadi Ya seperti lagi di tujuan ini Sebenarnya hanya cuap-cuap aja ya Cuap-cuap Cuap-cuap aja Karena Saya lihat itu mungkin Banyak Loh kok harganya turun Kok turunnya banyak Gitu kan Wih kalau lagi naik kan pada seneng ya teman-teman ya Orang pada seneng kalau naik ya kan Namanya manusia itu selalu mencari keuntungan sih sebenarnya ya Nah itu hal yang biasa sih Ya Cuma maksud saya tadi Tetapkan tujuan teman-teman Gak usah pusingin Gak usah liatin berita Berita nih ya Berita itu kan Mencari trend ya teman-teman ya Rating dia ya Jadi Lagi harga naik Wuh Diheboh-hebohin lah Emas naik Emas turun Jeblok sana sini Gitu ya Apalah tulisan Tulisan-tulisan yang bikin kita galau gitu ya Jadi gak usah peduli dengan harga emas itu mau naik apa turun Pokoknya saran saya buat teman-teman Beli aja emas itu per bulan Tetapkan tujuan teman-teman apa ya Mampunya per bulan isihin misalnya 100 ribu ya udah kumpulin 100 ribu Kalau misalnya terpaksa banget ya belinya pake tabungan Misalnya tabungan apa namanya Misalnya kayak Tokopedia Apa Bukalapak Atau Aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya teman-teman ya Atau di pegadaian Atau apapun itu teman-teman ya Selama teman-teman masih bisa menyisikan sedikit Ehm Harta dari Gaji teman-teman yaudah Kan saya udah pernah bilang tuh Antara 10% sampai 30% Minimal 10% ya Kalau bisa ya Minimal itu Pasti bisa lah 10% minimal ya teman-teman ya Jadi Jadi ya kertas-kertas begini saya belinya ini per bulan gitu ya Jadi variasi saya belinya ya Sebagian ada yang saya jual Sebagian ada yang saya simpen Nah ini bukan Ini bukan bermaksud untuk pamer teman-teman ya Cuma Memang ini saya mau ngasih tau ke teman-teman Kalau tanggal yang saya beli ini ini per bulan teman-teman Tiap bulan tuh saya selalu beli gitu ya Kalau udah punya Kalau punya uang Kalau gak punya uang yaudah dikit-dikit aja teman-teman Beli yang 1 gram Atau kalau misalnya teman-teman nih ya Teman-teman ya Kalau misalnya Biasakan manusia memang mencari Keuntungan yang instan teman-teman ya Ya untuk teman-teman yang berani mengambil resiko Ya bisa main ke saham Atau ke Apapun itu Yang beresiko gitu ya Mungkin kayak Saya nih ya Saya sih sempat main di bitcoin ya Ya Itunya Naik turunnya gila-gilaan lah Ini teman-teman bisa install disini Indodex ya Ini Nah untuk teman-teman yang berani mengambil resiko ya Kalau saya sih ini ya Mainnya disini jadi sebagian Karena kan memang kalau misalnya kita beli emas Kita simpen Kalau naik kita jual Emas kita hilang Ya Teman-teman mau ngandelin dari mana Dari kenaikan harga ini Teman-teman udah gak punya emas lagi Kalau dijual gitu ya Ya Kecuali tujuan teman-teman udah tercapai Ya udah Jual aja emasnya Gak masalah ya kan Kan udah Udah dapet keuntungan ini Tujuannya maksudnya ya Nah Kalau misalnya teman-teman untuk mencari resiko nih Mencari kenaikan yang Wah kurang menantang nih Eh gak apa-apa Ini buat backup aja Beli per bulan Backup Simpen Duit sisanya mungkin 20% Masukin lagi ke saham Atau main bitcoin kayak gini Ini kemarin nih Bitcoin sempet jatuh jeblok gitu ya Sempet nyentuh harga 65 juta Sekarang udah balik lagi ke 85 jutaan Ya memang masih turun sih ini Masih turun Bisa Jadi Tidak ada yang bisa memprediksi harga itu naik atau turun teman-teman ya Tidak ada yang bisa memprediksi Emas pun bisa naik bisa turun Gak ada yang bisa memprediksi Ya Kalau dia lagi dibeli banyak Orang dicari banyak ya dia naik Gitu ya Kalau dia dijual banyak nih dia turun Makanya nih kayak gini kan Kebanyakan banyak orang yang jual sih Makanya ini harga di Harga di aneka logam ini turun ya Kan kemarin sempet nyentuh harga 8 juta Sekarang hanya 7,8 ini 7,7 ini Karena banyak orang yang menjual Mengeluarkan asetnya Menjual itu demi Keuntungan lah ya Karena mungkin kebanyakan Ya Gak tau lah Saham jeblok Apapun jeblok Semua jeblok gitu ya teman-teman Ya kurang lebih sih Begini aja sih video saya kali ini ya Intinya dari video ini Gak peduli harga naik atau turun Kalau teman-teman percaya dengan emas Teman-teman beli Tiap bulan Sisikan sedikit 10% minimal Udah beli aja per bulan Gak usah merhatiin harga teman-teman Beli aja tiap bulan Saran saya hanya seperti itu Kurang lebih begini aja video saya kali ini Udah panjang banget Jangan lupa untuk like Jika suka Comment juga Dan subscribe pastinya Oke Terima kasih Bye